Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan bagi kita jika kita memiliki teman, memiliki sahabat, sahabat atau teman ini adalah orang yang baik, orang yang soleh, bahkan orang yang mendorong kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Umar bin Khattab radiyallahu anhu pernah mengingatkan, ma'u'tiyal abdu ba'dal islam ni'mah a'udham min ahin salih. Tidak ada kenikmatan yang besar setelah Allah karuniakan al-islam kepada kita kecuali Allah berikan untuk kita saudara atau teman yang baik. Kemudian ia berpesan, Jika ada teman kalian yang baik kepada kalian, maka hendaklah pegang erat-erat ia, jangan lepaskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertemanan, persahabatan boleh jadi karena ada beberapa kesamaan, minat, hobi, pekerjaan, mungkin juga karena urusan bisnis atau urusan kepentingan-kepentingan lainnya, maka kita bersahabat. Dan ternyata persahabatan ini bukan hanya bernilai bagi kita di dunia, boleh jadi karena pertemanan kita mendapatkan pertolongan. Karena pertemanan kita mendapatkan suasana yang nyaman, boleh jadi karena pertemanan kita mendapatkan keuntungan-keuntungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita semua menengok apa yang dipesankan oleh Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wa salam, Pertemanan itu bukan hanya kepentingan dunia, persahabatan itu bukan hanya kebersamaan di dunia, tapi sampai dengan akhirat nanti. Di antaranya adalah orang-orang yang berteman dengan teman-teman yang baik, orang-orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabat yang salih, maka yang pertama dia akan termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wa salam bersabda, Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wajabat mahabbati lilmutahabina fiyah, walmutajanisina fiyah, walmutazawirina fiyah, walmutabadilina fiyah. Limpahan kasih sayangku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan dilimpahkan kepada siapa? Al-mutahabina fiyah, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Orang-orang yang bermajlis karena aku. Orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Dan orang-orang yang saling berbagi karena aku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala itu. Maka al-mutahabina fiyah, almutajanisina fiyah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Orang-orang yang bermajlis karena Allah. Maka bagi mereka, limpahan cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kecintaan sejati kecuali kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersambatta Terima kasih.